Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti apa yang tadi gue bilang di video gue sebelumnya gue mau bahas produk keluaran terbaru dari Vaporezo lagi ini Vaporezo Luxie PodMod 80 dia punya kakaknya nih kakaknya itu Luxie 80S bedanya di kapasitas baterai tapi cartridge-nya sama ukuran 26 jadi Vaporezo ini ada yang cartridge yang terbarunya yang kayak gini itu ukuran 22 di GTX Go dan ukuran 26 di GTX Go 80-nya yang 40-nya itu 22 sama kayak yang Luxie 80S itu setau gue dia sama-sama 26 cuma beda ukuran device-nya aja karena si Luxie 80 dan Luxie S ini cuma beda di capability di baterai jadi kalau Luxie 80 dia baterai tanam 2500 kalau baterai eksternanya ada di 80S di kakaknya tuh Luxie 80S sebelumnya tax banget buat Vaporezo yang udah ngirimin simpel produknya ini appreciate banget dari awal dia nampilin penampakannya penampakan tipis-tipisnya itu yang di akun sosmed-nya gue udah langsung wah gue ulang ini keren banget nih nanti bakal jadi fisiknya nih waktu pas nyampe barangnya dikirimin terus pas gue pegang handy banget nih ini gue seneng banget emang looks banget emang kesan luxury-nya itu ditampilin disini yang jadi concern gue sebelum kita bahas ke produknya yang jadi concern gue kenapa Vaporezo beberapa bulan belakangan dia memfokuskan produknya itu ke varian pot mode yang memang apa ya mendorong untuk dari segi penjualan si GTX coilnya jadi Luxie PM40 SwagPX80 termasuk GTX gue di video sebelumnya Luxie 80 dia ada fokus ke GTX coilnya dan memang gue akuin beberapa bulan belakangan gue pake produk Vaporezo coilnya memang punya kualitas yang buat gue terbilang bagus dari segi daya tahan dan flavor dibandingkan dengan produk kompetitor satunya yang si Virgin itu satu lagi karena kan gue pake hampir pake semua produk ya selain si Snake itu gue pake si Virgin dan Vaporezo memang coil si Fupu compatible dengan si produk ini produk-produk Vaporezo yang bisa yang compatible dengan produk GTX coil karena dimensinya sama tapi untuk peruntukannya gue rasa tidak dianjurkan kalo kalian pake produk Vaporezo tapi kalian pake coil si kompetitornya oke kita langsung masuk ke produknya Vaporezo Luxie 80 ini dia punya baterai internal 2500 mAh dan penampakan dari yang bikin beda tuh udah pasti yang ininya yang depannya ya yang ini nih gue dapet yang ini motifnya greywood dia seinget gue coba gue buka contekan deh seinget gue dia cuma dia produksi di 5 varian warna bener 5 varian warna ada wood grain ini ini punya gue ini wood grain dia dia kayu cuman bukan kayu yang ngedove gitu loh bahannya dia shine gitu loh bersinar gitu ada carbon fiber carbon fibernya gue rasa hampir sama kayak gini bersinar gitu jadi bukan bahan dove ada yang motif gorilla gue pengen banget punya motif gorilla ada steel blue dan semua satu lagi steel red jadi semua sama yang shine gini bersinar gitu terus kapasitas baterai 2500 mAh internal dengan pengisian melalui kabel type-c fast charging buat gue pribadi 2500 mAh tuh kurang kalau gue lebih seneng kalau misalnya gue punya luksi 80s spare baterai gue ada lebih dari 3 jadi baterai habis tinggal cas di charger eksternal yang bisa micro usb tuh jadi gue tinggal switch baterai doang terus abis itu oh iya diameternya untuk diameter cartridge-nya itu 26 mm dan di light ganggu sih enggak karena masih ada lebihan sedikit dari area sih buat masukin soket ke cartridge-nya dan lucunya di luar respetasi gue gue kirain soket tempat masukin cartridge-nya ini itu bisa dicopot ternyata enggak geng ini ini yang kita copot kayak cartridge-nya nih dia magnetic lock juga sama dengan GTX gue jadi waktu pas kita copot ini kan ini magnet nih gue kira ininya ini nih 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 sorry gue perjelas ini kita copot nih magnet gue kira yang bagian atas ini itu bisa dicopot ternyata enggak gue enggak tahu dengan GTX 80s nya eh GTX sorry poporeseo luksi 80s kalau luksi 80s perkiraan gue nanti dia juga sama jadi bagian si socket cartridge-nya ini sock deck-nya ini base deck-nya ini itu juga enggak bisa dicabut ini enggak bisa dicabut ini dia nempel sama body dan dia ada bautnya gitu itu ada bautnya tuh jadi dia udah nempel sama body eh fokus mereka eh tapi di keterangan 80s nya itu juga memang ada tulisan pot mode jadi yaudah itu itu yang jadi salah satu pemikiran gue kenapa ini nih pasti 80s nya juga sama enggak bisa dicabut kenapa poporeseo tidak membuat produk RTA yang beberapa merk kompetitornya sekarang lagi rame nge nge-blash ya untuk produknya itu RTA atomizer RTA tapi koelnya bisa pakai koel-sisi dan pin treat-nya harusnya 5-10 gitu karena menurut gue pribadi yang tadi gue bahas di awal video ini memang mereka lagi coba mengimplementasikan kualitas dari segi peningkatan kualitas di GTX koel-nya enggak pedara sih di mengimplementasikan kualitas terutama di kualitas GTX koel-nya makanya kalau dulu kalian nyari kalau kalian sempat merasakan momen-momen dimana kalian menggunakan target PM80 target PM30 yang memang bisa pakai GTX koel terus susah nyari koel vaporezo mungkin kalian beralih ke produk lain atau kalian pakai koel dari produk kompetitornya si virgin itu sekarang kalau kalian perhatikan di toko-toko itu sudah hampir banyak terutama yang tergabung di vaporezo power shop sudah hampir banyak mereka jual aksesoris vaporezo kayak koel GTX koel kayak gitu cuma memang untuk koel semacam GTR GT course itu memang masih agak susah di Indonesia semoga nanti sama om distributor di luar sana bisa mengimport dengan kualitas yang banyak jadi apa ya tapi tergantung demand juga sih kalau misalnya kalian banyak pakai jns kit luxi luxi kit luxi mod atau swag 2 yang kit koelnya sama-sama GT course kalau misalnya banyak demandnya permintaannya banyak mungkin akan masuk di Indonesia dan akan banyak terjual di toko-toko web di Indonesia luxi 80 ini belum rilis juga sama dengan produk di video sebelumnya GTX Go luxi GTX Go 40 dan GTX 80 terus luxi 80 dan luxi 80 itu belum rilis secara resmi nanti kita pantengin aja IG-nya di di akun Instagram paporeso underscore icik atau paporeso underscore Indonesia nanti pasti di share ko informasi disitu untuk harga juga gue belum bisa komen banyak karena pas udah tanya kanan kiri depan belakang mereka semua gak ada yang tau belum ada yang tau harganya ini akan dibanderol berapa untuk perkiraan harga yang namanya basing ya bacet singkat perkiraan aja nih pribadi luxi 80 akan dibanderol di bawah harga 400 ribu kurang lebih 300 ribuan di atas 300 ribu dan 400 ribuan feeling gue cuma gak tau nanti rilisnya di MSRP berapa gue kurang tau rilis kapan gue juga belum tau belum ada informasinya dari pihak paporeso nanti kita pantengin aja di akun Instagram mereka paporeso eh paporeso underscore icik dan paporeso underscore indonesia sekilas itu aja yang bisa gue informasiin fast charging udah GTX ini gue punya GTX nah ini perbandingan besar kecil catrice nya ini yang 22 ini yang 24 dari segi diameter tuh ya dari size nya juga beda beda-beda tipis ini yang 22 ini yang 24 lebih simple ya lebih simple karena karena memang sekarang lagi rame juga produk pot mode bahkan beberapa produk pot mode brand-brand besar yang lain pun kompetitornya paporeso juga lagi coba nge-boosting buat marketingnya mereka tuh di produk-produk padunya terus habis itu apalagi ya cuma itu aja sih yang bisa gue bahas nanti untuk produk lainnya kita ketemu di video selanjutnya terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati